Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Kita mungkin masih ingat ketika orang-orang farisi menegur Yesus dan murid-muridnya karena mereka tidak berpuasa. Apa jawab Yesus? Dapatkah sahabat mempelai lagi-lagi berpuasa? Jadi sebetulnya dengan kata-kata ini Yesus meletakkan dasar dari iman katolik yang berbeda dari agama-agama lain. Yaitu persahabatan. Kalau konsili Yerusalem memutuskan akhirnya bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak harus mengikuti hukum Yahudi. Kiranya mereka mau setia kepada dasar ini. Bukan aturan, tetapi persahabatan, kasih. Itulah yang menjadi dasar iman katolik. Di dalam Injil Yesus menegaskan kembali bahwa kita ini sahabat-sahabatnya. Apa itu sahabat? Kalau kita mengakui seseorang sebagai sahabat kita. Pertama-tama kita itu bertekad untuk menjalin pergaulan dengan sahabat kita itu. Entah langsung, entah dengan berbagai alat komunikasi. Nah, bergaul dengan sahabat itu membawa konsekuensi. Yaitu apa? Yaitu kita memberikan diri kita. Waktu kita. Tapi juga, kadang-kadang juga pikiran kita dalam arti kita mau diubah pikiran kita. Dengan kata lain juga kita mau diubah diri kita. Syukur bahwa Tuhan Yesus itu mau menjadi sahabat kita. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita itu menjadi sahabat semua dan setiap orang. Karena dengan demikian kita itu terus-menerus harus mau membaharui diri. Dan mereka sungguh-sungguh mau setia sebagai sahabat, ya mereka konsekuensinya harus terus-menerus membaharui diri. Untuk menyesuaikan dengan sahabatnya. Untuk menyesuaikan dengan sahabatnya, dengan pasangannya. Begitu persahabatan berhenti, mereka saling memaksakan kehendak, ya perkaminan itu sebetulnya lalu menjadi neraka. Persahabatan berarti menghargai manusia. Kita tidak memperlakukan sahabat seperti hamba. Hamba itu harus selalu menuruti apa yang kita katakan. Sahabat, lewat persahabatan itu ada dialog. Dan dari dialog itu kita terus-menerus membaharui diri. Lewat menyesuaikan diri. Kiranya itulah, semangat itulah yang membuat gereja ini terus membaharui diri. Yang membuat kita ini anggota-anggotanya juga terus membaharui diri. Sahabat, itu berarti juga mau memberikan dirinya, mau berbagi. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapak. Kita, saudara-saudariku, mau mendengarkan Yesus setiap saat dalam hidup kita. Mau bergaul dengannya. Kita mau mengungkapkan juga seluruh diri kita kepada Yesus. Terhadap seorang sahabat yang kita percaya, kita tidak mau menjaga penampilan kita. Kita mau sungguh-sungguh terbuka kepada sahabat itu. Karena kita percaya bahwa ia menerima diri kita apa adanya. Karena kita percaya kalau perlu ia boleh mengoreksi saya. Dan saya percaya bahwa koreksi itu bukan untuk menjatuhkan saya, tetapi untuk menumbuh kembangkan saya. Inilah yang harus kita pegang dalam hidup kita. Selalu terbuka kepada Yesus sebagai sahabat kita. Supaya kita juga dapat selalu terbuka kepada sesama dan kebutuhannya. Juga sebagai sahabat kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kadang-kadang kita merasa kecewa. Kecewa bisa bersumber dari berbagai permasalahan dalam hidup kita. Tapi juga kecewa itu bisa sampai kepada Tuhan. Kekecewaan itu juga bisa dalam wujud rasa ketidakpantasan. Ketidakpantasan kita lagi untuk menjadi sahabat Tuhan. Karena itu Yesus perlu meneguhkan kita. Bahwa menjadi sahabatnya itu bukan dimulai dari kita, tapi dari Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan Yesus mengkonsekuen dengan pilihannya. Karena itu jangan pernah kita merasa tidak layak di hadapan Yesus. Karena Yesus memilih kita bukan karena kita ini layak. Yesus memilih kita karena ia mencintai kita. Ia mau menjadi sahabat kita. Karena itu apapun juga keadaan kita, kita selalu diundang untuk datang kepadanya. Semakin jauh dari dia, semakin jauh persahabatan kita dengan Yesus, semakin kita ini tidak selamat. Tetapi kalau kita mau terus bersahabat dengan dia, juga dengan segala ketidakpantasan kita, Kita juga mau membuka diri supaya ia terus menerus juga mengoreksi dan menumbuhkan kita. Yesus bukan hanya mengajak kita menjadi sahabatnya. Yesus juga minta supaya kita menjadi sahabat satu sama lain. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dengan kesadaran-kesadaran ini, saudara-saudariku, Marilah kita membuka diri kita, Juga selama retret ini, Untuk menyadari bahwa kita ini adalah sahabat yang dikasih oleh Tuhan, Dan kita diundang, kita diajak untuk menjadi sahabat satu sama lain. Terima kasih telah menonton!